Pemirsa untuk mengetahui perkembangan perdagangan komoditas, kita telah terhubung dengan Chen Li Yadi, trading analyst di The Max Berjangka. Mbak Chen Li, selamat sore, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Closing Market. Bagaimana perbandingan transaksi emas hari ini dibandingkan dengan kemarin, Mbak Chen Li? Emas untuk hari ini mengalami penaikan dibandingkan dengan hari kemarin. Seperti yang bisa kita lihat bahwa volume transaksinya untuk hari kemarin itu hanya mencapai 2.592 volume transaksi. Sedangkan hari ini bisa mencapai 3.214 volume transaksi. Bagaimana potensi penguatan emas level baru, Mbak Chen Li, dengan adanya pengaruh kebijakan The Fed dan juga trend yield obligasi Amerika? Harga emas berhasil ribung menyusul pernyataan dari Gubernur The Fed, yaitu Jerome Powell, yang mempertahankan suku bunga acuan dan program pembelian obligasi. Harga emas naik pada posisi tertinggi dalam satu sesi perdagangan seiring dengan perlumahan imbal dari hasil obligasi AS atau US Treasuring. Koreksi imbal hasil tersebut pasti akan memicu kenaikan permintaan terhadap akset logamolian tersebut. Oke, melihat adanya sejumlah sentimeter tersebut, rekomendasi Anda untuk investasi emas jangka menengah? Emas adalah tempat yang paling menarik ya, dan semakin banyak investor mencari perlindungan terhadap inflasi. Minat yang baru terhadap emas muncul setelah CPI tahun AS naik 4,2% pada bulan yang lalu. Terus, kenaikannya juga paling signifikan di dalam 13 tahun. Selain itu, pada hari Kamis kemarin, produser prices AS itu naik 6,2% setahun. Nah, kenaikan terbesar ini yang pernah dicatat. Namun, meskipun inflasi meningkat, masih terlalu pagi untuk kita mengatakan apakah sifatnya permanen atau transitory yang sesuai dengan ekspertasi default. Tapi, sementara harga komoditi terus naik, di dalam ekonomi global masih ada kapasitas untuk mengakomodasikan sirkus pasar bulis yang baru. Artinya emas masih patung di caromati ya, Mbak Chenli. Kemudian, kita ke komunitas yang lain. Bagaimana dengan tren harga CPI dengan pengaruh produksi dan juga lockdown? Kalau untuk kenaikan harga minyak nebati sendiri ya, untuk ekspor negeri jiran atau RI itu terjadi di tengah kenaikan kasus infeksi COVID-19 di Malaysia. Harga kontak CPI kemarin di Agustus 2021 itu aktif ditransaksikan di bursa Malaysia Deferative Exchange naik 2,31% ke 4.340 ton per ton ringgit Malaysia. Malaysia juga kembali menerapkan lockdown secara nasional mulai 12 Mei lalu hingga 7 Juni. Nah, adanya lockdown akan berakibat pada sulitnya memobilisasi tenaga kerja yang berasal dari luar negeri. Hal ini yang akan menyebabkan kurangnya tenaga kerja yang terpengar pada penurunan produksi. Jadi, seperti apa rekomendasi Anda untuk CPI dan juga online, Mbak Chenli? Kalau untuk CPI dan online, mungkin kita lihat dulu ya perkembangannya pada level bulan kemarin seperti apa. Karena untuk harga minyak sawit CPI atau CPI dulu, itu selama 13 tahun terakhir itu sudah menonjak tinggi gitu loh. Nah, sudah menonjak tinggi awalnya dari 4.425 ton per ton ringgit Malaysia waktu bulan ini dan Aprilnya itu sebelumnya itu di 3.900 ringgit Malaysia per ton. Artinya kan mengalami kenaikan ya. Harga CPI memang beranjak naik sejak April 2021. Tapi setelah terkoreksi pada pertengahan sampai akhir Maret 2021. Sedangkan untuk online pun tidak berbeda jauh dengan keadaan CPI sekarang. Seperti itu. Oke, Mbak Chenli, di antara emas, CPI, dan juga online, mana rekomendasi investasi terbaik saat ini? Kalau untuk investasi yang paling terbaik saat ini tetap ada di emas ya. Karena kan emas itu masih sangat akan menjanjikan. Menjanjikan karena trennya masih akan naik, diprediksi masih akan berlanjut. Bahkan analis Goldman Sachs itu memproyeksikan kalau harga emas tahun depan itu bisa mencapai 2.300 dolar AS per ton. Yang berarti potensi keuntungannya lebih dari 20% dari sekarang. Seperti itu. Baik. Artinya emas diprediksi akan mencapai 2.300 USD per ton. Iya, betul sekali. Oke, terima kasih untuk informasi dan juga analisis dari Anda. Pertama saya, Demikian Chenli Yeni, trading analis di The Max Berjaga, sudah bergabung bersama kami di closing market.